Selama ini kan kita selalu terkendala ya di kamar mandi tulicin, bahkan kan nausugulay minjalik ya sering ada terjadi hal-hal kepleset di dalam kamar mandi ya. Karena masyarakat awam kita juga masih berpikir bahwa keramik atau granit itu semakin kasar, semakin kesat gitu misalnya. Ternyata setelah saya tadi diskusi dengan salah satu tim dari SunPower ini belum tentu juga sahabat PU ya. Jadi ini itu diciptakan khusus untuk anti-slip, langsung terbukti ya pakai sepatu kantor bahkan ya ini nggak kepleset sama sekali. Ini ada motif-motif batu alam, ini ukuran granitnya 30x60, ada tiga grid warna sahabat PU. Pilar-pilar tiang-tiang itu bisa di-finish dengan material granit tile. Ini seolah-olah potongan batu alam yang dibelah-belah, namun teratur sahabat PU cantik sekali ya. Bagi yang suka keteraturan juga cocok banget diterapkan di dinding maupun di lantai rumah para sahabat PU semua. Ini bookmatch juga. Nah ini ya, kami pernah pasang juga yang seperti ini di salah satu proyek Nugro PU. Power of Art. Jadi seolah-olah seperti lukisan. Dan padahal ini adalah granit tile sahabat PU. Dari teksturnya pun mirip banget dengan goresan-goresan kuas. Tidak hanya memiliki gambar lukisan, tapi juga bertekstur sahabat PU untuk granit 60x120 ini. Maksudnya, ya? Halo sahabat PU kembali di channel Nugruho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua, saat ini saya masih di ISBSD dalam event IBTIBT atau Indobil Teknologi Expo, sahabat PU. Salah satu event pameran yang di dalamnya terdapat banyak sekali brand-brand tentang bangun rumah dan juga renovasi tentunya. Nah pada kesempatan kali ini kita mau spesifik membahas terkait dengan produk Granite Tile atau Homogeneous Tile produk dari SunPower. Kita sering pakai produk SunPower ini sahabat PU baik untuk penutup dinding maupun penutup lantai. SunPower ya, create to inspire. Kita keliling dari sisi eksterior, maksud saya sisi luar dari bootnya SunPower ini dulu ya sahabat PU ya. Nah kayaknya SunPower ini mengusung konsep The Traps ya. Dan langsung di sisi depan daripada boot SunPower ini, ini langsung diperlihatkan ya. Salah satu keunggulan dari produk SunPower yaitu produk Granite Lantai yang dia anti-slip, sahabat PU ya. Kita kan selama ini sering ada masalah bahwa Granite Lantai itu apabila kena air, untuk kamar mandi misalnya, untuk balkon, untuk area-area outdoor itu suka kleset ya. Di sini langsung diujikan langsung bahkan ya. Disusun beberapa lembar Granite Tile dengan kemiringan seperti ini, sahabat PU. Ini cukup curam juga kemiringannya, dialir air dan dibuktikan secara langsung berdiri ya. Ini nggak kepleset, sahabat PU ya. Ini solutif banget, solutif banget. Ini cocok banget dipakai untuk area-area outdoor, untuk area samping kolam renang misalnya, untuk area karpot misalnya, untuk area kamar mandi misalnya ya. Jadi basah namun tidak licin. Selama ini kan kita selalu terkendala ya di kamar mandi itu licin. Bahkan kan nausugulai menjalik ya sering ada terjadi hal-hal kepleset di dalam kamar mandi ya. Karena masyarakat awam kita juga masih berpikir bahwa keramik atau granit itu semakin kasar, semakin kesat gitu misalnya. Ternyata setelah saya tadi diskusi dengan salah satu tim dari SunPower ini, belum tentu juga sahabat PU ya. Jadi ini itu diciptakan khusus untuk anti-slip. Langsung terbukti ya, pakai sepatu kantor bahkan ya. Ini nggak kepleset sama sekali. Oke ya, kemudian dari sisi luar ini cantik banget bootnya SunPower ini, sahabat PU. Nah disini ada nilai-nilai seni juga ya. Ada banyak patung-patung disini yang dipasang oleh SunPower, sahabat PU. Dan disini ada wall tile set berbagai macam. Ini untuk tampak cocok banget nih, sahabat PU. Ya, ini ada motif-motif batu alam. Ini ukuran granitnya 30x60. Ada tiga grid warna, sahabat PU. Kemudian ini juga wall tile set. Ini juga 30x60, sahabat PU. Oke, kayaknya dia nih. Kemudian disini juga masih dengan 30x60. Namun warnanya warna-warna yang terang seperti ini. Sebelum kita masuk, kita masih ingin keliling di boot SunPower ini, sahabat PU. Ini salah satu boot termegah di IBT ini, sahabat PU ya. Yang di bagian depan juga langsung disajikan tempelan dinding. Yang ini pakai 60x120, yang ini pakai 60x60, sahabat PU. SunPower Keramik. Berikut juga dengan yang ini ya. Ini untuk pilar-pilarnya. Juga pakai produk dari SunPower. Ini juga menjadi bukti real bahwa kita bisa mem-finishing sebuah kolom rumah. Kolom expose gitu. Misalnya, pilar-pilar rumah itu dengan granit tile. Itu juga sangat mungkin sekali ya. Kita bisa lihat disini. Bahwa pilar-pilar tiang-tiang itu bisa di-finish dengan material granit tile. Jadi sekarang nggak hanya permainan cat, tapi juga bisa juga di-finish dengan granit tile, sahabat PU ya. Nah, di bagian ini, ini juga di-show kan. Balik lagi, perpaduan antara pilar-pilar granit tile 80x80 dipasang di pilar yang cukup tinggi. Kisaran ada di ketinggian 6 meter ini, sahabat PU ya. Antara lighting di-design di sini, kemudian struktural juga di-show kan di sini. Kemudian di area ini, bahkan ini seperti kayak ruang show sebuah karya seni gitu ya. Kita bikin ruangan, di-finish dindingnya semua pakai granit tile. Pakai granit tile, kemudian dipaduk-padankan dengan lighting seperti ini. Sehingga karya seni itu lebih terlihat estetik ya. Cocok banget untuk jadi ruang show sebuah produk karya seni, sahabat PU. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bootnya. Sekarang kita masuk ke dalam bootnya SunPower, sahabat PU. The Traps. Kita mulai dari sisi sini dulu. Nah, di sini dulu, ini ada granit tile berukuran 60x120, sahabat PU. Ini yang bookmatch. Bookmatch itu ketika dia dipasang 4 lembar granit begini, dia bisa nyambung. Jadi seolah-olah seperti marmer yang dipotong-potong, kemudian dipasang. Ini cocok untuk backdrop sebuah dinding TV atau ruang keluarga gitu, sahabat PU misalnya. Kemudian ini bookmatch juga. Kemudian ini dengan jenis daripada tipe-nya ya, sahabat PU ya. Ini semuanya bookmatch semuanya. SunPower punya. Oh, ini asik nih. Ini bahkan motifnya seperti marmer yang pernah saya pasang, sahabat PU. Kita kan sering kendala bahwa marmer itu kebentur dengan harganya yang cukup tinggi ya. Jadi dengan adanya homogenial style seperti ini, kita bisa dapetin pola marmer, namun dengan harga yang relatif bisa kita jangkau, sahabat PU ya, semuanya. Oke, power of art. Jadi SunPower ini tidak hanya menyediakan granite tile dengan nuansa alam seperti ini. Seperti seolah-olah potongan batu alam yang dibelah-belah, namun teratur sahabat PU cantik sekali ya. Bagi yang suka keteraturan, juga cocok banget diterapkan di dinding maupun di lantai rumah para sahabat PU semua. Ini bookmatch juga. Nah, ini ya. Kami pernah pasang juga yang seperti ini di salah satu proyek Nugro PU. Begitu juga dengan yang ini. Ini juga masih tentang bookmatch. Bookmatch itu yang ketika di jajar empat lembar itu seratnya bisa ketemu, sahabat PU. Kalau yang ini, ini area power of art. Jadi seolah-olah seperti lukisan. Dan padahal ini adalah granite tile, sahabat PU. Dari teksturnya pun mirip banget dengan goresan-goresan kuas. Tidak hanya memiliki gambar lukisan, tapi juga bertekstur, sahabat PU untuk granite. 60 x 120 ini. Oke, kemudian di area ini kita disowkan bahkan ada hal-hal unik nih, sahabat PU. Seolah-olah seperti lukisan ya. Dan sebenarnya ini granite tile. Oh, granite tile namun seperti lukisan. Ini cocok dijadikan ornamen-ornamen di dalam dinding rumah para sahabat PU semua. Ya, baik untuk dinding kamar, kamar-kamar hotel gitu misalnya didesain seperti ini. Di belakangnya ada lukisan. Ya, ini cocok banget nih, sahabat PU ya. Oke, seperti ini. Ya, salah satu opsi ketika kita ingin memajang sebuah lukisan. Namun dengan bahan yang lebih awet, yaitu pakai granite tile. Ini bisa nih, sahabat PU ini ya. Tuh, oke, produk dari SunPower. Nah, ini dia nih. Nah, kalau yang di area ini, ini granite tile dengan motif kayu. Serat kayu dan juga warna kayu. Ada yang ukurannya di kurang lebih 15x80, ada yang ukurannya 20x120, juga ada, sahabat PU. Dengan berbagai macam warna dan juga tekstur di dalamnya, sahabat PU. Ya. Oke. Baik. Saya pikir demikian yang dapat saya bagikan. Sekilas review tentang produk dari SunPower Keramik. Semoga menginspirasi dan bagi sahabat PU yang mau langsung berkunjung ke SunPower, silakan datang aja. Jadi, IBT ini, Indonesia Building Teknologi ini, diselenggarakan dari tanggal 7 Agustus sampai 11 Agustus di AIS BSD, sahabat PU. Baik ya, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi, sahabat PU semangat membangun. Selamat menikmati.